Halo Hunters, selamat datang di Aeron Hunter's Soul Berjumpa lagi di channel saya, Games Never Tired Kali ini saya akan mencoba event baru yang ada di Aeron Yaitu adalah Top Speed Hunting dan Ring Staken Ini aku akan mencoba yang Ring Staken dulu Karena rewardnya lebih menarik daripada Top Speed Hunting Sending kita lihat rewardnya dulu Yang Gold Cup Reward cuma dapat Advanced Vitality Potion 1 dan Silver Rp. 15.000 Yang Silver Cup dapat Backpack Up 2 sama Silver Rp. 10.000 Terus yang Team Model Gold Cup dapat Advanced dan Certificate Kupon 1 sama Silver Rp. 15.000 Dan Team Mode Silver Cup dapat Immortal Fire 1 sama Silver Rp. 10.000 Jadi ada Individual Mode sama Team Mode Oke, terus kita coba cek reward yang Ring Staken Yang pertama adalah ini Dua Star Dark Hunter's Soul Ferryman Karen Ini efeknya belum tahu Terus ini Buah yang dicari-cari Awaken Fruit Aku dari awal main sampai sekarang belum pernah dapat yang namanya Awaken Fruit Dan ini mungkin kesempatan untuk mendapatkannya Dan yang ketiga adalah Holy Cup Ini untuk Breakdruck Hunter's Soul ya Terus Overload Steel dan Dragon Crystal Sekiranya saja kita Move Dan ini NPC-nya ada di Levan Port ya Ketutupan Edit Oh, belum berubah baju Belum jadi Duke-nya Levan Port Oke, wah jadi ini reward-nya Hmm, berarti ini ada Rhone Stone History Paper Dan History Stone Ada tiga Wow, ada Rhythm Expiration-nya Sampai 11 April Pukul 00.00 Oke, kita lihat Seperti apa Event-nya Wow Kita mulai dari Flower Trail New Arifal Flower Trail Pre-Request 40 Lever Level 40 Level 40 maksudnya ya First Victory Dapat ini Rhone Stone Tadi untuk Awaken Butuh apa ya Awaken itu butuh Ini Rhone Stone Sama yang Peta warna emas History Paper Sama Rhone Stone Sedangkan untuk Karen-nya butuh ini History Stone Oke, langsung saja Kita coba Oh, bisa party Kenawannya Mantis Jadi kayak Han biasa ya Ini ya Oh iya Seperti Han biasa Langsung saja Untuk menghemat waktu Ini aku udah nabung Han sertifikat Udah 96 Tadi Karena Aku menunggu Event-event Seperti ini Jadi aku kumpulin Level Level 40 Itu bingung Mau ngapain Guys Jadi ya Digumpulin aja Ini tadi Nggak Ada Suruh Apart Brick Terima kasih Terima kasih selamat menikmati keras banget pontisnya ini kayaknya inferior guys oke udah mati mantisnya sudah ko wah bisa dapat summer point juga sekali lempar 2 event dapat wah gini wah bisa dapat efek dari banhead ya berarti ini guild saya membuka banhead tepat waktu first victory hmm basic reward lumayan ini aku juga lagi cari dan dapat lumayan destroying reward oh destroying reward juga ada jadi usahakan all part break ya guys oke jadi seperti itulah event yang baru ini oh ini keluar lagi maksudnya mati semua ya wah ini agak susah aku gak begitu suka ini kayaknya paling enak itu lawannya koruptor Vien oh jadi first victory tadi dapat 10 awalnya dapat 10 runstone terus kedua dapat history run runstone ini paling awal reward paling awal disini juga runstone mungkin disini nanti juga runstone butuh 300 ya tadi ya 600 600 runstone atau history paper udah dapat 7 bisa lah sampai 11 april guys jadi manfaatkan hand certificate kalian punya aku masih 93 harusnya tadi aku pakai nganu ya double hunting ya bisa gak coba oh gak bisa gak bisa pakai double run sugar gak bisa pakai double hunt jadi saran saya ntar keluar dulu saran saya kalian tambahin hati untuk Cassandra karena dia nambahin daily hunter certificate distributionnya ini per 1 hati nambah 1 tapi belum tau ya kalau 4 hati aku belum bisa melihatnya karena Cassandra aku masih 2 hatinya masih friendly ya jadi seperti itulah event untuk yang ini rings taken by edit elicia oke jadi seperti itulah sedikit gambaran event terbaru dari eran sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like subscribe dan share video saya untuk menunggu ini top speed hunting ini besok aja ya karena masih ada kesibukan lainnya oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya see you bye bye bye